selamat menikmati di depan saya sudah ada tanaman-tanaman hijau-hijau itu dia tentang bonsai kita hari ini sudah kedatangan tamu seorang seniman bonsai yaitu Kang Teddy Boy you're a jeng enjing Kang bisa diceritain gak nih Kang bonsai-bonsai ini awalnya tuh bisa tertarik menjadi seniman bonsai ini apa sih? inspirasinya dari mana? awalnya mulai cinta bonsai ya tahun 2000 akhir ya ketika itu kan saya sering nganter istri saya beli tanaman hias, bunga, kembang di Cihidil saya sendiri actually gak terlalu suka tanaman karena basic saya konting jadi saya gak ngerti tanaman dan botan dan segala macem dan tidak tertarik dengan dunia tanaman karena awal basicnya saya senang hobi drawing itu lukis dulunya? drawing otodidak aja sejak kecil sekeluarga hobi pas melihat dari atas gini pernah gak keliatan buat saya itu view-nya indahnya begitu saya flat ikut jongkok wih keren sekali kayak tanaman besar gitu ya jadi terasa ada visual visual bahwa ini seperti figur karakter tanaman pohon besar gitu ya sejalan dengan view saya ketika melihat menikmati lukisan atau drawing dari situ saya mulai tertarik bahwa ini seni visual gitu awalnya gitu aja nah awal begitu terus akhirnya ditekuni alhamdulillah saya tekunin karena tadi sejalan dengan hobi drawing saya tekunin belajar otodidak karena kan referensi buku-buku bonsai juga hampir sangat minim sekali ya kalau kita ke toko buku yang paling banyak referensinya malah di internet kalau saya lihat ini pohon apa sebetulnya? ini ada dua orang asisten saya sedang membuat bonsai kan ada paradigma ya dalam dunia bonsai bahwa bonsai itu lama katanya ya mahal dan sulit ini setelah dua orang asisten saya namanya Pak Bubu dan Pak Ur sedang mencoba membuat bonsai dalam hitungan di bawah satu jam di bawah satu jam? dengan harga bahan bakunya senilai Rp12.500 ini pohon apa pohonnya? namanya pohon kawista Pak pohon kawista pohon asli lokal pohon kawista? kawista itu banyak habitatnya di daerah Jawa Timur Jawa Timur, Jawa Tengah kalau bahasa latinnya Veronia lucida ini bisa didapatkan pohon ini dimana saja ya? nah bahan-bahan bonsai terutama yang pohon berkayu bisa didapatkan umumnya hampir di semua tanaman teman-teman pedagang tanaman hias di sepanjang jalan di setiap kota ada ya cuma untuk jenis tertentu di petani tertentu gitu biasanya oke sebelum kita lanjutkan perbincangan bonsai ini mohon begini itu pakai apa? tapi itu kawat atau apa? mungkin bisa lihat itu? nah ini kawatnya kawat aluminium bisa lihat mungkin kawat aluminiumnya? yang udah dirolin oh ini sebetulnya kita buat secukupnya maksudnya untuk apa dililit itu sebetulnya? nah karena inisiatif visual membuat bolsa itu pakai drawing garis yang tadinya lurus tidak nyaman ini kan belum jelas figur pohonnya jadi dilekuk-lekuk dibentuk dibentuk sesuai tadi itu akan kalau senimannya sesuai selera senimannya dengan kaidah tapi memang ada pakemnya nah pakem tadi adalah karakter pohon karakter pohon yang indah gitu ya tapi saya lihat tidak semua memakai kawat itu ya seperti yang di sebelah sini ini udah kebetulnya udah lepas kawat oh udah kebetulnya kalau gigi kayaknya di itu supaya rata gitu di behel gitu ya jadi kawat itu adalah alat bantu alat bantu sementara sampai titik masa tertentu jadi biar dia bengkok begini setiap pohonnya di ikutin di bengkok gitu biar dia tetap seperti itu setelah di kawat begitu dipotongan gitu nah ini daun kan sebagai seniman beberapa seniman bohon saya termasuk saya dan teman-teman asisten saya ini lebih suka mentraining pohon dengan cara menggunduli pohonnya daunnya dulu oh itu harus digunduli dulu semua tujuannya apa? supaya kita bisa menangkap benang merah anatomi struktur pohon tersebut dahan-dahan cabangnya sehingga memudahkan visual kita untuk mentrainingnya gitu jadi pohon apa saja bisa di ini asal berkayu asal berkayu pohon pisang berarti gak bisa gak bisa itu sebenarnya bonsai ini saya pengen tahu ya kangnya apakah mengkerdilkan apa memang emang sudah nasibnya begini sudah pertumbuhannya begini sebenarnya konteks tadi bonsai itu ada mengalami sekarang boleh dibilang evolusi barang kali ya kalau saya cerita agak panjang memang ya kalau bicara sering gak bisa selesai ini dunia bonsai sedang mengalami namanya evolusi atau dalam tanda kutip reformasi ke arah perbaikan sistem yang lebih baik jadi pada awalnya memang orang menangkap awam pohon ini disiksa dikerdilkan dikecilkan gitu ya esensinya sebenarnya gak demikian ya jadi lebih senang ke sana kan larinya ke sayon botani ya nah sebenarnya actually dalam kenyataannya ini adalah seni visual sebenarnya adalah art jadi bagaimana menghadirkan figur pohon besar dalam bentuk miniatur kan ada yang membentuk sebuah pepengenan mini eh kok hutan mini ya nah ini kayak ini ini udah masuk ke aliran berarti ya ini namanya aliran penzing penzing itu bagi dari bonsai oh ini penzing penzing itu mungkin bahasa gampangnya landscaping gitu ya nah itu karena bahasa Jepang jadi penzing umumnya orang pakai gitu ya kalau bonsai kalau satu-satu seperti yang kecil-kecil ini itu disebut bonsai nah secara individual kalau bonsai-bonsai tercetar di rangkaian lebih dari dua jadilah tiga ke atas jadilah namanya grouping planting atau penzing style membentuk panorama ini penzing itu bonsai ini pohon apa? ini kebetulan pohonnya pohon sancang dalam bahasa ini pemna mikrovilla habitatnya dari Taiwan oh dari Taiwan cuman di lokal juga ada ini kebetulan kejenisnya impor ya nah sekarang ini saya kembali ke cara pembuatan bonsai ini ini semua digundulin dulu ya nyamannya setiap artis bonsai kan berbeda-beda untuk kami lebih nyaman digundulin dulu untuk mendapatkan roh anatomi dari masing-masing bahan ini disebut bahan karena belum jelas belum enak dilihatnya ya belum ada figure apakah membuat bonsai itu pohonnya harus segini dulu enggak jadi bebas ada yang segini bisa bisa bonsai ukurannya dari mulai 5 cm tingginya segini kecil namanya cito bonsai sampai XL ukurannya kayak baju S, M, XL gitu jadi semua pohon sekali lagi saya ingin menegaskan semua pohon yang penting pohon kayu bisa dibuat bonsai betul seni bonsai ini sebenarnya awal dari negara mana seni bonsai awalnya itu sebenarnya dari negara Cina bukan Jepang bukan namun yang agresif memasarkan mempopulirkan di seluruh dunia adalah orang Jepang awal dari Cina orang Jepang dagang pada agar-agar dagang Jepang datang ke Cina pulang ke negara yang membawa oleh-oleh bonsai kebetulan tarah mereka lebih kecil ya nah mereka yang lebih agresif dan extrovert dalam mendoktrin audien di seluruh dunia sehingga yang dikenal oleh audien sekarang ini adalah bonsai nampak berasal dari Jepang betul sekali kalau tadi bicara soal bonsainya saya ingin nanya soal kegiatannya kalau sebelumnya Kang Teddy ini sudah mengasih workshop atau pelatihan-pelatihan kepada yang ingin belajar bonsai ini jadi orang bisa saya bisa kasih pelatihan bisa di tempat kami di sanggar di alamat kami di kawaluyaan bisa juga dipanggil ke tempat dalam dan luar negeri tergantung kepentingan audiennya kalau audiennya banyak biasanya kita yang ke tempat audien di Jogja di Bali misalnya ya kalau lebih dari 10 orang kalau sebuah individual bisa datang ke sanggar saya jadi dari bonsai ini sudah berkeling dunia atau? alhamdulillah baru dua negara kemana aja? ke Jepang India sama Amerika hanya untuk mengajar bonsai ya? ceramah dan demo bonsai dan mengajar bonsai mengajar juga tapi tidak pernah membosainya kayak orang kan? mudah-mudahan ya ya saya akan kembali ke pembuatannya setelah seperti itu setelah digunduli dibentuk fase pertama pertama dibuat digunduli dulu ya di pruning kita isilah bonsai di pruning untuk mendapat anatomi fase kedua adalah mengalakkan pengawatan secara keseluruhan artinya metode full wire asumsi seluruh anatomi akan digunakan oleh sisi artis ini untuk pembentukan jadi setelah ini masuk ke pengawatan semua setelah itu baru nah itu seninya membentuk tadi perantara-perantelnya ikuti tes karena yang disini adalah like-dislike aliran jadi seperti kayak jazz rock itu dua aliran dibuatnya juga sama jadi like-dislike kalau sudah digitukan dibiarkan berapa lama ya? setelah dibentuk dibiarkan itu kan lalu langsung pindahkan pot ini sudah jadinya contohnya misalnya ini sudah jadinya ini kan sama perubahannya juga buatan juga dibuat 1 jam 1,5 jam selesai kan dibotakin lalu pindahkan ke pot ini perempuan cantik dunamaya ini bajunya jadi pot ini dalam dunia bons adalah wadah berupa pakaian jadi ini figure makhluk cantik dia harus ponjangin sehingga view-nya betul-betul jadi setelah itu dipindahkan ke sini ke sini baru nanti kalau untuk kawista cepat sekitar 2 minggu lagi sudah langsung rimbun seperti ini 3 minggu maksimal perawatannya setelah itu? setelah itu seperti Anda merawat puan-puan lainnya tinggal siram sehari dua kali ini lumut ditanami atau tumbuh sendiri? lumut adalah salah satu kegiatan positif yang sangat menyenangkan di hari minggu berbonsa yaitu nempel lumut sama anak istri keluarga ambil tempelin di situ 3 bulan sekali biasanya diganti lumutnya oke oh dia akan mati sendiri karena nanti kenal siram suka ini ya kadang-kadang musuh kemarau kan lumbutnya kering 3 bulan sekali kita nempel lagi supaya taruh di meja itu kinclong gitu ya Pak ya gak perlu diberi pupuk atau apapun nah ini dilematis sebenarnya bonsa ini kan sebenarnya pernah buat tadi dikerdilka disiksa enggak tapi justru dibuat supaya cepat tumbuhnya besar dan indah gitu ya nah pupuk kita orang bonsai terlanjur tidak percaya sama pupuk pabrikan kayaknya jadi kenapa kadang-kadang sepahap seperti pohon ini ini udah 7 tahun saya buatnya ya dari tahun 2001 gara-gara overdosis pabrikan kan bisa mati ya nah kebanyakan kita gunakan pupuk kandang Pak oh pupuk kandang atau kompos ya kompos pupuk-pupuk organik secara hanya diberikan begitu saja iya biasanya kalau pupuk kandang ditumbuk kecil-kecil sampai halus lalu dikocek Sundanam dikoreh dikorehan dimasukin ke samping-sampingnya ya itu setahun sekali juga nah ini tingginya akan tetap segini atau bisa dipangkas gitu ya membesar pohon itu semua pohon hidup karena dia mahluk hidup dia akan megembang terlalu minggu depan juga berubah dia bentuknya nah ketika di titik masa tertentu Anda merasa ada bagian pertumbuhan yang tidak nyaman disitulah tangan Anda willingness Anda sense Anda berperan misalnya